Kemarin ada yang tanya sama aku, Bang, jenis ilustrasi apa yang paling laris atau yang paling laku di pasaran? Nah, kita bahas di video kali ini. Bismillahirrahmanirrahim, balik lagi bersama saya, Yoko Bom. Di video kali ini, kita akan membahas jenis-jenis ilustrasi yang banyak dicari di pasaran, atau yang paling laris di pasaran ya. Sekedar informasi saja, sebenarnya jenis atau kategori ilustrasi itu ada banyak sekali ya, teman-teman. Nah, di sini aku udah rangkumin 6 jenis ilustrasi yang paling banyak dicari atau paling laris di pasaran untuk saat ini. Oke langsung aja, kita mulai. Yang pertama adalah portrait illustration. Contoh portrait illustration tuh seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Terus ini. Kelihatan nggak? Kayak gini ya. Terus ini. Kayak gini. Jadi, stylenya beda-beda. Cuman ini masuk kategori portrait illustration. Kemudian, ada juga yang portrait illustration untuk hewan peliharaan. Untuk pet seperti ini. Ini ya, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini untuk hewan peliharaan. Oke. Ilustrasi portrait ini biasanya digunakan untuk ilustrasi orang atau hewan peliharaan ya, seperti contoh tadi ya. Jenis ilustrasi seperti ini banyak sekali peminatnya atau yang membutuhkannya. Karena ilustrasi seperti ini itu yang membutuhkan individu atau perorangan. Jadi, banyak sekali yang membutuhkannya. Terus next, yang kedua itu ada hand drawing illustration. Jadi, hand drawing illustration itu semacam teknik bebas menggambar dengan tangan ya. Ya, namanya menggambar dengan tangan ya. Maksudnya gini. Teman-teman pernah lihat vektor illustration kan? Nah, di situ biasanya bentuknya halus. Tepitnya halus. Semuanya halus lah. Serba halus. Nah, kalau hand drawing illustration ini beda. Dia bentuknya nggak bisa serapi ilustrasi vektor. Tapi, itulah yang dicari. Jadi, kayak getaran tangannya. Jadi, kalau misalkan kita gambar garis itu, kalau misalkan paket tangan itu ada kayak getaran tangannya. Nah, itulah yang dicari di hand drawing illustration ini. Nah, ilustrasi seperti ini banyak dibutuhkan untuk kebutuhan ilustrasi kaos, ilustrasi buku, website juga ada. Tapi, kadang kebanyakan itu untuk ilustrasi kebutuhan cetak. Nggak semuanya, cuma kebanyakan saja. Contoh hand drawing illustration itu seperti ini. Ini contohnya. Seperti ini. Jadi, jenisnya juga beda-beda ya. Ini dan ini style-nya beda. Cuma, ini masuk kategori hand drawing illustration. Seperti ini. Seperti ini. Oke. Kemudian, yang ketiga itu ada flat illustration. Ini jenis ilustrasi yang lagi ngetrend beberapa tahun belakangan ini ya. Flat illustration sendiri pun juga banyak sekali macamnya. Ada yang halus. Ada yang style-nya. Ada yang noise-noise-nya. Banyak sekali varian style-nya ya. Contohnya seperti ini. Ini misalkan ya. Seperti ini. Kemudian seperti ini. Seperti ini. Kelihatan ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, flat illustration ini kebanyakan dibutuhkan untuk mobile apps, website, kemudian info grafik, kemudian ada juga biasanya digunakan untuk akses di video motion grafik. Jadi, kalau teman-teman suka desain flat illustration, itu larinya biasanya ke situ. Yang keempat, itu ada digital painting. Jadi, digital painting ini hampir mirip seperti melukis ya. Tapi bedanya melukis digital. Makanya dikasih nama digital painting. Contohnya seperti ini. Seperti ini ya. Kemudian seperti ini. Jadi, dia lebih kayak lukisan gitu ya. Ya, namanya digital painting. Lukisan digital seperti itu. Seperti ini. Oke. Digital painting ini kebanyakan dibutuhkan untuk konsep art biasanya. Dan juga biasanya digunakan untuk kebutuhan aset game. Jadi, beberapa game itu biasanya style-nya kan ada yang painting seperti itu. Nah, itu biasanya larinya ke situ. Terus, yang kelima itu ada ilustrasi chibi. Chibi ini bisa dibilang versi cutenya dari anime atau manga ya. Nah, ilustrasi chibi ini sekarang banyak dibutuhkan untuk kebutuhan stiker. Baik yang cetak maupun stiker digital. Namun juga banyak yang nyari untuk ilustrasi dirinya sendiri. Eh, portrait illustration tadi. Jadi, ilustrasi chibi ini juga banyak pasarnya dari perorangan atau individu ya. Jadi, banyak yang nyari. Contohnya seperti ini. Ini ya, seperti ini. Seperti ini. Nah, ini biasanya digunakan untuk stiker. Seperti ini. Oke. Jadi, ini kebanyakan kan teman-teman pasti sering lihat ya stiker-stiker tipe yang seperti ini. Nah, ini larinya ke sini. Oke. Kemudian yang ke-6 dan yang terakhir itu ada isometric illustration. Ilustrasi isometric ini banyak dibutuhkan untuk kebutuhan mobile apps, website, dan sekarang juga banyak game-game yang menggunakan aset isometric illustration ya. Kayak game Monument Valley dulu yang sempat terkenal itu menggunakan isometric juga. Nah, contoh ilustrasinya itu seperti ini. Ini ya. Ini ilustrasi isometrik. Menurut saya lihat. Kayak gini. Jadi, kayak 3 per 4 gitu. Lihatnya. Ya, itu tadi 6 jenis ilustrasi yang banyak dibutuhkan oleh pasar atau banyak diminati. Sekali lagi, jenis ilustrasi itu ada banyak. Kayak watercolor illustration, anime manga, dan lain-lain ya. Yang tidak aku sebutin bukan berarti tidak laku atau tidak banyak dicari. Namun, 6 jenis ilustrasi yang aku sebutin tadi bisa dibilang untuk saat ini adalah yang banyak dicari. Oke, paham ya teman-teman? Oke, itu dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Yoko Bom. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.